Halo guys, kemarin Pamanku dari desa menelpon dengan sedih, galau, gundah, dan menangis. Dia bercerita bahwa SNK-nya hilang ketika sedang berjualan di pasar. Dan dia bertanya, bagaimana mengurus SNK yang hilang? Dan video ini untukmu, Paman, dan kalian yang sedang kehilangan SNK-nya. Sebelum kalian memulai untuk melakukan pengurusan SNK yang hilang, kalian wajib menyiapkan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu KTP dan fotokopi KTP. Lalu BPKB dan fotokopi BPKB. Dan yang ketiga yaitu surat keterangan hilang SNK dari POSEC. Langkah selanjutnya adalah kalian harus datang ke kantor SAMSAT terdekat dengan membawa berkes persyaratan yang tadi sudah dipersiapkan. Lalu melakukan cek visi kendaraan yang lalu dikumpulkan kembali ke loket mutasi. Lalu selanjutnya kalian bisa masuk ke gedung utama SAMSAT. Lalu menuju ke loket salinan pajak untuk melakukan verifikasi pajak. Setelah itu kalian bisa menuju loket pendaftaran untuk mengambil dan mengisi formulir registrasi SNK. Cek blokir adalah mengurus surat keterangan SNK hilang dari SAMSAT yang berisikan keterangan keabsahan bahwa SNK tersebut tidak dalam keadaan diblokir atau dalam pencarian. Dan selanjutnya untuk mengajukan SNK baru kalian bisa langsung ke loket BBN untuk menyerahkan semua berkes kelengkapan dan surat keterangan hilang dari SAMSAT. Jika kalian memiliki tunggakan atau belum membayar pajak SNK tersebut, maka kalian harus membayar pajak SNK-nya terlebih dahulu. Namun apabila kalian tidak memiliki tunggakan, maka tidak perlu melakukan proses apa-apa guys. Karena kita sudah melakukan pengajuan STNK baru, maka secara otomatis kita pun harus melakukan pembayaran biaya administratifnya guys. Setelah semua prosedural kita ikuti, maka tahap terakhir yaitu melakukan pengambilan STNK dan SKPD baru. SKPD yaitu surat ketetapan pajak daerah guys. Ya oke guys, congratulations Anda telah mendapatkan STNK yang baru. Sampai disini videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.